Kalau teman-teman pekerja karas semuanya memang resikonya itu kan kesehatan makanya. Nggak perlu saya sebutkan juga banyak orang yang bantu juga nggak sebuti gitu. Tanpa sempat tahun saya juga itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu. Saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi ini momen-momen indah banget buat aku. Mas Bukti udah bisa ya udah bisa ingat anaknya. Jadi aku mau fokus hal itu dan saya bilangnya nggak peduli sama ngomongan yang lain. Aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Halo Sobat Fakta 5D. Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar seberapa berita setanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ada berita mengejutkan yang diunggah di kanal Youtube Star Story TV. Yaitu berita soal Aldilah Jelita membawa kabur uang donasi dari Raffi Ahmad 1,2 miliar. Memang disitu tamnil atau judulnya luar biasa guys. Agak sedikit kejam ya ini ya judulnya. Kurang ajar tak tahu diuntung uang Raffi 1,2 miliar donasi Raffi Ahmad untuk Indah Berkti malah dibawa kabur Aldilah Jelita. Dan ingat disitu kata-kata kabur memang diberikan tanda kutip. Artinya memang ini bukan makna sebenarnya untuk mengecoh netizen saja. Nah bagaimanakah sebenarnya beritanya? Yuk kita ulas di fakta 5D kali ini apakah benar Raffi Ahmad kecewa dan apakah benar uang itu dibawa kabur? Sebagai netizen Anda harus bijak menyikapi berita ini. Yuk kita simak di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Karena selalu ada doa dalam setiap tentikan jarimu. Kita doain mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan kemajuan, tetap sehat. Kita doain mudah-mudahan berkti bisa melewati masa-masa kritisnya. Nah itulah potongan video dari akun yang memberitakan itu. Diawali dengan opening. Biasa untuk kanan YouTube diawali dengan opening. Dan ini adalah dibuka dengan wawancara Raffi Ahmad. Tetapi ini adalah wawancara Raffi Ahmad saat pertama mendengar bekti sakit. Dan Raffi Ahmad waktu itu bahkan belum sempat menjenguk bekti. Karena dia juga mengalami berita duga neneknya yang meninggal. Dilihat dari pakaian dipakai, kaos hijau. Ini adalah wawancara lama. Waktu itu baru saja bekti dikabarkan jatuh dari di toilet. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Raffi Ahmad ditanya wartawan belum sempat menjenguk indera bekti. Jadi dari opening video ini saja. Ini menunjukkan bahwa ini hanya permainan judul guys. Tak tega lihat kondisi indera bekti yang semakin parah. Raffi Ahmad akhirnya turun tangan bantu biaya pengobatan. Tak tanggung-tanggung, uang 1 miliar rupiah langsung ditransfer ke rekening Aldila Jelita. Nah itu tadi lanjutan videonya guys. Jadi dikabarkan Raffi Ahmad langsung mentransfer uang kepada Aldila Jelita. Sementara Aldila Jelita sendiri juga belum memberikan konfirmasi dan klarifikasi terkait Raffi Ahmad mentransfer uang begitu. Berita ini hanya didapat dari kanal Youtube yang lain yang memberitakan hal itu. Tetapi juga belum bisa dicek kebenarannya. Karena Aldila Jelita juga tidak mengkonfirmasi hal itu. Tidak perlu saya sebutkan juga banyak orang yang bantu juga mengobati gitu. Tanpa selama tahun saya juga. Itu sih sebenarnya aku tidak peduli ngomongin hal itu. Saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi ini momen-momen indah banget buat aku. Mas Bukti sudah bisa ingat anaknya. Jadi aku mau fokus hal itu dan yang saya bilangnya tidak peduli sama ngomongan yang lain. Jika ada panggap Raffi Ahmad bantu gaya perangkatan berfaktif? Itu opsi. Iya, opsi banget gitu. Jadi tadi katanya Pak Barat tadi malam semestan ini. Tidak benar, opsi. Kalau yang dari Raffi Ahmad gimana itu? Raffi Ahmad? Kalau Raffi? Mau ngasih bantuan? Mau ngasih bantuan. Kalau itu sih aku belum denger nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Kalau boleh tahu, uploadnya sendiri sampai sudah sampai. Nah, jadi jelas ya guys. Raffi Ahmad sendiri belum mengkonfirmasi. Dan juga Aldilah Jerita juga belum mengkonfirmasi apakah ada bantuan untuk indra beti atau tidak. Jadi itu hanya sekedar opini dari orang-orang di media sosial. Tapi kalau sampai mengatakan bahwa uang itu digawa kabur, itu terlalu kejam ya guys. Jadi untuk Anda lebih yakin ya, yuk kita simak saja video lengkap dari akun yang memberitakan hal itu. Dan di situ memang tidak ada keterangan sama sekali bahwa Aldilah Jerita membawa kabur uangnya. Kita doain mudah-mudahan bisa cepat mendapatkan kemajuan, cepat sehat. Kita doain mudah-mudahan bekti bisa melewati masa-masa kritisnya. Tak tega lihat kondisi indra bekti yang semakin parah. Raffi Ahmad akhirnya turun tangan bantu biaya pengobatan. Tak tanggung-tanggung, uang 1 miliar rupiah langsung ditransfer ke rekening Aldilah Jerita. Raffi Ahmad, artis papan atas yang kerap dipanggil Sultan Andara itu, akhirnya turun tangan bantu biaya pengobatan indra bekti. Pasca mengalami pecahnya pembulu darah di kepala, Indra Bekti terus mendapat support dari sesama rekan artis termasuk Raffi Ahmad. Indra Bekti dikabarkan membutuhkan dana yang sangat besar untuk biaya operasi. Hal itulah yang membuat pintu hati Raffi Ahmad terketuk dan siap membantu. Tak tanggung-tanggung, Raffi Ahmad dikabarkan akan memberi uang senilai 1,2 miliar rupiah untuk biaya pengobatan indra bekti. Alasan Raffi Ahmad menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk indra bekti, lantaran ia mengaku pernah mengalami masa sulit, hingga membuat dirinya ditolong oleh orang terdekatnya. Melihat kondisi indra bekti yang kabarnya butuh pertolongan Raffi Ahmad pun siap memberikan bantuannya. Gua dulu pernah susah saat dulu susah itu gua berharap bisa ditolong sama orang, kata Raffi Ahmad seperti dikutip story TV ofisial dari YouTube Faktual TV, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Kita ingat terus saat gua bisa menolong ya tolong aja, ucapnya. Mengenai kondisi indra bekti yang belum pulih sepenuhnya, Raffi Ahmad berharap suami Aldila Jelita itu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kita doain cepat mendapat kemajuan, mudah-mudahan bekti bisa melewati masa kritis dan kembali membaik, pungkas Raffi Ahmad. Oke pemirsa bagaimana pendapat kalian mengenai kebaikan Raffi Ahmad? Silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.